Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi Kali ini aku buat kue kering semprit jadul selai strawberry Ini tampilannya sangat cantik, rasanya juga enak banget Cara buatnya gampang dan ini anti melebar ya teman-teman Nanti akan saya kasih tips gimana caranya agar kue ini tidak melebar saat dipanggang Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus ya video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru Oke langsung aja ke cara membuat Siapkan wadah kemudian masukkan 120 gram margarin Disini saya pakai butter margarin royal palmia Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 80 gram Ini gulanya sudah diayak terlebih dahulu ya teman-teman Selanjutnya margarin dan gulanya kita aduk menggunakan whisk sampai keduanya tercampur rata Ini diaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman Secukupnya aja yang penting tercampur rata Jika sudah tercampur rata kita bisa tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian 1 sendok makan tepung maizena Dan juga setengah sachet kecil vanili bubuk atau sekitar setengah sendok teh ya teman-teman Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata selanjutnya saya tambahkan dengan 1 putih kuning telur Lalu aduk kembali sebentar aja secukupnya ya Pokoknya jangan terlalu lama dalam proses mengaduk ini Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan whiskernya Selanjutnya tambahkan dengan tepung teriku sebanyak 170 gram atau sekitar 17 sendok makan ya teman-teman Ini saya masukkan separuh dulu tepungnya Kemudian saya lanjut aduk Jika sudah mulai tercampur rata kita bisa tambahkan kembali tepung teriku sisanya Lalu lanjut aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata Nah kurang lebih sampai seperti ini Ini sudah cukup ya teman-teman Siap kita cetak Lalu siapkan loyang dan juga sepuit Disini saya pakai sepuit dahlia Lalu ambil sedikit adonan dan masukkan ke dalam sepuit Lalu tekan menggunakan jari jempol kita seperti ini Sambil digoyang-goyangkan ya teman-teman sepuitnya Agar bentuk kelopaknya itu cantik Ada kriwilnya Nah ini sangat mudah Nah ini untuk loyang yang satunya ya teman-teman Lakukan sampai selesai Jika sudah selesai tinggal kita beri topping slice strawberry di bagian atasnya seperti ini Untuk selai strawberry ini bisa juga diganti dengan choco chip Atau selai yang lainnya ya teman-teman Lakukan sampai selesai Selanjutnya ini tinggal kita oven Kita panggang kuenya menggunakan suhu 140-150 derajat Untuk waktunya kurang lebih selama 35 menit Atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman Dan pastikan sebelum mengoven kue Ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Nah ini dia kue samprit selai strawberry-nya sudah matang teman-teman Ini hasilnya sangat cantik Dan kalian bisa lihat ini gak beleber ya teman-teman Bentuknya tetap cantik dan motif bunganya juga ini cakep banget Gak berubah ya teman-teman Jadi intinya kalian aduk adonannya itu secukupnya Jangan terlalu lama Jangan sampai mengembang Agar kuenya tidak beleber ya Ini hasilnya sangat cantik sekali Tingkat kematangannya juga pas Sekarang kita lihat Nah ini tekstur kuenya itu renyah Tapi ini tekstur kuenya Bukan renyah yang keras gitu ya teman-teman Ini tetap lembut Enak banget Kalian wajib coba Sekarang kita susun kuenya ke dalam toples Untuk satu resep ini saya menghasilkan satu toples lebih ya Ukuran toplesnya 500 gram Jadi cocok nih kalau kalian mau bikin untuk sajian lebaran nanti Untuk porsi yang gak terlalu banyak Ini cocok banget resepnya Jika kalian ingin membuat yang lebih banyak bisa digalikan aja ya resepnya teman-teman Insya Allah ini resepnya anti gagal Selamat mencoba ya teman-teman Hasilnya seperti ini Cantik sekali Oke sekian dulu video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum